Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di youtube channel aku Asri Putri Alaviani Di video kali ini Aku akan list Apa aja kebetulan ibu Setelah melahirkan Oke yang pertama itu adalah Gurita atau corset Atau stagen Nah kalian bisa pilih salah satu diantara ini Kalian mau pake corset Kalian mau pake corset Kalian mau pake gurita Atau mau pake stagen yang panjang itu Kalian boleh-boleh saja Menurut aku Pemakaian gurita atau corset Atau stagen ini sangat penting Bagi ibu setelah melahirkan Karena setelah melahirkan perut kita Gak ada bayi lagi kan Jadi otomatis perut kita akan kembali kempes Dari yang gede Sampai ngeluarin bayi terus gak ada bayinya lagi Sampai kempes dan itu tuh Setelah bayinya keluar Bukan perut kita tuh gak Gak rata Gak rata seperti semula Sebelum kita hamil Nah setelah melahirkan itu Perut kita akan bergelambir Bergelambir maksudnya tuh kayak Apa ya Pokoknya gak bagus banget deh gitu Kalau misalkan dibiarkan gak pake corset Atau gurita Atau stagen itu Takutnya berkelanjutan Dan nanti kalau misalkan sudah lama Dibiarkan Takutnya tidak Apa ya Takutnya susah kembali Ke bentuk seperti semula Tapi untuk Untuk pemakaian Corset atau gurita atau stagen ini Aku tidak Meyakinkan Meyakinkan 100% bisa kembali lagi Seperti semula Sebelum hamil Tapi Seenggaknya bisa Mengurangi Bergelambir tadi Nah mungkin Kalau misalkan Kalian Pengen perutnya Yang bagus lagi Yang rata lagi Kalian Sudah Lama Setelah melahirkan Kalian bisa Mulai olahraga lagi Untuk Mengembalikan Perut kalian Yang tadinya bagus Kemarin aku tuh Setelah melahirkan Pakai dua Stagen Sama Gurita Gurita tuh yang Tali gitu ya Kalian Stagen kalian tau kan Yang kain panjang Itu Buat yang dibelit-belit Di perut Setelah ibu melahirkan Itu namanya stagen Hari pertama Setelah melahirkan Aku pakai gurita Terus Setelah Tiga hari Atau empat hari Gitu Atau seminggu Aku pakai Stagen Itu tuh Yang Dibelit Sampai Kenceng Banget Ya Terus Tapi Menurutku Itu enak Sih Pakai Yang kenceng Banget Itu enak Karena Apa ya Aktifitas Itu jadi Menurut aku Ya Menurut aku Jadi Enak aja Dipakai gerak Dipakai Kerja Nyuci Misalkan Tapi Kalau misalkan Emang duduk Itu tuh Memang Engap Kalian Rasain aja Gimana Rasanya Diikat Kenceng Di perut Sampai Kebinggul Dan katanya Itu juga Bisa mengurangi Apa namanya Turun Peranakan Ya Tapi aku Gak tau juga sih Kalau kalian tau Memang Itu bener Fakta Kalian bisa komen Di bawah Aku Pakai Stagen ini Sekitar Dua bulan Kalau gak salah Sekitar dua bulan Aku gak pake Apa-apa lagi Dan Alhamdulillah Perut aku Yang Masih ada Sedikit buncit Tapi gak Yang Parah-parah Banget Alhamdulillah Yang kedua Adalah Baju longgar Dan baju Bukaan depan Kenapa Harus baju Longgar Dan baju Bukaan depan Karena Setelah Melahirkan Kita harus Menyusui Menyusui Bayi Nah Proses Menyusui Ini Kalau misalkan Gak Pake Kancing Depan Itu Akan Susah Karena Bayi Masih Bayi Masih Belajar Untuk Menyusui Nah Kalau Misalkan Udah Gede Mungkin Bayinya Kalian Bisa Pake Kaos Cuma Diangkat Bajunya Dari Bawah Itu Gampang Karena Bayinya Udah Bisa Nyusui Nah Kalau Bayi Itu Gak Bisa Harus Pake Kancing Bukaan Depan Terus Bajunya Juga Yang Longgar Biar Nyaman Aja Ke Ibunya Terus Yang Ketiga Adalah Pembalut Melahirkan Nah Menurut Aku Pembalut Melahirkan Ini Tidak Begitu Rekomendasi Buat Kalian Yang Gak Suka Pake Pembalut Yang Panjang Karena Aku Pun Selama Haid Aku Belum Pernah Pake Pembalut Yang Panjang Dan Pada Saat Melahirkan Aku Pake Pembalut Karena Pembalut Melahirkan Itu kan Panjang Super Panjang 45 cm Kalau Gak Salah Itu Cuman Kepake Satu Aja Setelah Melahirkan Doang Dan Itu Menurut Aku Sayang Banget Nah Softek Nya Kayak Gini Softek Maternity Pembalut 45 cm Pembalut Bersalin Ini Itu Super Panjang Banget Ini Itu Memang Bener Bener Dari Depan Sampai Belakang Banget Dan Aku Gak Suka Karena Aku Gak Pernah Pake Pembalut Panjang Biasanya Juga Aku Pembalut Yang Malem Pun Aku Gak Pernah Pakai Jadi Langsung Aku Pakai Yang Sepanjang Ini Panjang Banget Sih Jadi Aku Gak Suka Terus Aku Gak Rekomen Buat Kalian Yang Gak Suka Pake Pake Pembalut Panjang Dan Aku Saran Kalau Kalian Yang Malem Itu Lebih Lebih Enak Menurut Aku Karena Kalau Ini Membuat Kita Beraktifitas Dengan Gak Nyaman Menurut Aku Kalau Kalian Suka Gak Apa-apa Kalian Beli Yang Bambalut Ini Karena Ini Buat Banyak Banyak Setelah Darah Kita Banyak Banyak Ini Bisa Menampung Itu Semua Terus Bra Menyusui Nah Bra Menyusui Ini Menurut Aku Juga Penting Gak Penting Maksudnya Bra Menyusui Itu Ada Kancingnya Disini Ada Disininya Ada Kancing Terus Di bawahnya Juga Ada Kancing Itu Harus Dibuka Pada Saat Menyusui Aku Orangnya Gak Mau Ribet Pengennya Praktis Langsung Buka Jadi Aku Tuh Enggak Meskipun Pake Bra Menyusui Aku Bukanya Ya Kayak Bra Biasa Aja Gitu Gak Buka Kancing Gak Apalah Tuh Kalau Kalian Tipenya Sama Kayak Aku Mungkin Bra Menyusui Kurang Begitu Rekomen Dan Kalau Kalian Menyusui Bayi Juga Pake Bra Menyusui Menurut Aku Susah Karena Menyusui Harus Semua Masuk Maksudnya Payudaranya Semua Masuk Sampai Aerola Aerola Itu yang Hitam Hitam Yang di Pinggiran Gitu Nah itu Harus Masuk Semua Terus Kalau Pake Bra Menyusui Itu Cuman Sedikit Aja Kebukanya Si Bra Itu Kebuka Sedikit Jadi Susah Untuk Menyusui Bayi Dan Kalau Menurut Aku Saran Aku Kalau Misalkan Kalian Menyusui Bayi Bisa Pake Bra Biasa Cuman Langsung Dibuka Besar Nah Kalau Misalkan Bayinya Udah Besar Mungkin Bisa Dipakein Bra Menyusui Jadi Gampang Gitu Terus Untuk Perasian Nah Kalau Kalian Working Mom Atau Ibu Bekerja Kalian Bisa Beli Pompa Asi Nah Pompa Asi Ini Berguna Banget Buat Ibu Yang Bekerja Karena Kalau Kalian Pengen Mengasihi Bayi Pennya Full Asi Kalian Harus Stok Asi Perah Nah Dan Juga Mompa Asi Itu Bisa Bikin Produksi Bisa Meningkatkan Produksi Asi Nah Pompa Asi Ini Bermacam Macem Ada Yang Elektrik Ada Juga Yang Manual Kemarin Aku Pake Yang Manual Yang Dari Medela Nanti Aku Bakal Kasih Fotonya Itu Menurut Aku Enak Pompanya Itu Tidak Keras Terus Juga Breastpad Breastpad Ini Adalah Pembalut Payudara Ya Aku menyebutnya Pembalut Payudara Karena Kalau Bermiskan Bermiskan Banyak Itu Pasti Meremes Keluar Baju Dan Itu Bikin Gak Nyaman Banget Buat Kita Beraktifitas Karena Basah Ya Untuk Mengantisipasi Kebocoran Pada Payudara Ya Itu Harus Dipakein Breastpad Breastpad Itu Yang Bulet Nanti Aku Kasih Fotonya Kalau Kalian Belum Tahu Dan Itu Katanya Ada Yang Bisa Sekali Pakai Ada Juga Yang Bisa Dicuci Nah Kemarin Aku Gak Beli Karena Di Awal Menyusui Asik Itu Gak Banyak Jadi Gak Pernah Merembes Merembes Keluar Jadi Menurut Aku Gak Perlu Beli Breastpad Ya Kalau Kalian Rasa Memang Itu Penting Buat Kalian Itu Merupakan Kebutuhan Buat Kalian Ya Kalian Beli Aja Terus Kantong Asi Nah Tadi Kan Ada Pompa Asi Sekarang Kantong Asinya Buat Nyimpen Asi Perah Nah Kantong Asi Ini Ada Yang Dari Plastik Ada Juga Dari Kaca Kalau Aku Saranin Ya Mending Kalian Beli Yang Kaca Bisa Dicuci Terus Pake Gitu Kalau Misalkan Yang Plastik Kita Gak Bisa Cuci Pake Gitu Karena Yang Plastik Itu Cuman Sekali Pake Aja Sekali Pake Buang Itu Menurut Aku Sayang Kalau Misalkan Kalian Beli Yang Kaca Itu Bisa Dipake Berulang Ulang Kali Ya Gitu Sih Terus Yang Terakhir Adalah Jamu Melahirkan 40 Hari Aku Kemarin Beli Jamu Karena Disuruh Sama Mama Aku Jamunya Itu Dari Air Mancur Kalau Gak Salah Itu Ada Jamu Ada Jamunya Terus Ada Buat Perawatan Perawatannya Ada Buat Perawatan Stretch Mark Ada Buat Bedak Itu Terus Ada Yang Buat Pegel Pegel Juga Itu Banyak Banget Sisi Kaleng Itu Isinya Banyak Banget Dan Kemarin Aku Jamunya Enggak Aku Abisin Semua Karena Aku Gak Selama Aku Setelah Sebelum Hamil Aku Gak Pernah Gak Pernah Minum Jamu Paling Jamu Pun Yang Manis Kan Itu Jamu Pahit Banget Aku Gak Suka Terus Harus Dicampur Sama Air Anget Aja Gak Pake Yang Manis Manis Juga Itu Bikin Aku Mual Banget Aku Mamaku Saran Minum Jamunya Nungguin Tukang Jamu Minumnya Dicampur Sama Yang Manis Dan Itu Menurut Aku Lumayan Enak Tapi Si Tukang Jamunya Cuman Datang Sekali Sehari Sedangkan Kita Minum Jamu Aturannya Jamu Diminum Dua Kali Sehari Jadi Aku Minumnya Sehari Eh Sehari Sekali Karena Tukang Jamunya Datang Sehari Eh Sehari Cuman Sekali Gitu Jadi Aku Minumnya Sekali Dan Otomatis Jamunya Itu Gak Abis Selama 40 Hari Yaudah Sekarang Numpuk Masih Banyak Jamunya Terus Perawatannya Juga Masih Banyak Yang Buat Stretch Mark Itu Masih Banyak Semuanya Gak Aku Abisin Gitu Ya Kalau Kalian Mau Silahkan Itu Bagus Buat Setelah Melahirkan Menurut Aku Menurut Aku Itu Bagus Jadi Kalau Kalian Pengen Beli Beli Aja Itu Harganya Kalau Gak 200 Ribuan Oke Segitu Aja Video Dari Aku Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Di Channel Aku Oke Bye Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Banyak